ini kontorah ini sirat bedanya kontorah kontorah sirat diantaranya tipis dan tajam saya disebutkan lebih tipis daripada rambut lebih tajam daripada pedang kontorah tidak, kontorah luas luas menampung kaum uminin, ditahan disitu kemudian ini kedua sirat diletakkan di atas neraka neraka disertai dengan kalalip kalalip disampingnya disampingnya ada besi-besi besi-besi tajam ada pun kontorah diletakkan dalam hadis baynal jannah wannar kontorah baynal jannah wannar kontorah terletak antara surga dan neraka Allah alam dimana kita gak tahu posisinya dimana karena kita gak bisa menghayalkan tentang posis surga posis neraka yang jelas dia bukan di atas neraka tapi dia terletak antara surga dan neraka apakah letaknya disini apa daerah lain wallahu a'lam biswab sama seperti orang tanya ustad ashabul a'raf disebutkan langsung dalam surat al-a'raf ada a'raf a'raf itu orang-orang letakkan tempat yang tinggi antara surga dan neraka sehingga dia bisa bicara sama penghuni surga dia bisa bicara dengan penghuni neraka dimana posisinya Allah alam alam akhirat tidak bisa kita analogikan dengan alam dunia jadi saya lebih condong bahwasannya pendapat yang lebih kuat ini pendapat yang lebih kuat lebih kuat bahwasannya kontorah itu adalah jembatan tersendiri bukan pembanjangan sirat atau bukan penghujung sirat karena ada perbedaan antara keduanya kontorah luas menampung kaum muslimin sirat tipis dan tajam kemudian tadi kontorah antara surga dan neraka ada pun sirat tidak